Kalian sudah lebih dahulu mendahului saya dalam kehal keimanan. Aku ini terlambat masuk Islamnya. Maka saya akan mengejar ketertinggalan itu. Dulu Umar bin Khattab memusuhi Rasulullah. Begitu dia masuk Islam, dia jadi orang yang paling depan. Umar bin Khattab bertanya, Ya Rasulullah, apakah Islam ini benar? Benar, kata Rasulullah. Apakah dakwah ini benar? Benar. Apakah ini hak? Hak. Apakah ini bisa mengajak orang untuk kembali kepada hidup yang berkualitas? Hidup yang baik? Iya. Nah, kalau begitu kenapa kita masih diam? Umarlah yang mendobrak itu lalu membuat dakwah secara terang-terangan. Berteriaklah Umar bin Khattab di tengah-tengah Ka'bah. Ayuhannas. Wahai manusia, lakot aslam tu. Aku sudah masuk Islam. Siapa yang melawan Muhammad dan pengikutnya? Berurusan sama Umar. Dan antum melihatkan, antum melihat. Hari ini yang bisa dampingi Rasulullah cuma dua orang. Di Masjid Nabawi. Tengok, siapa yang disamping Rasulullah? Abu Bakar dan Umar. Kalau bicara kepantasan, maka yang disamping Abu Bakar itu harusnya Aisyah. Kenapa Aisyah? Satu, istri Rasul. Dua, anak dari Abu Bakar. Tiga, itu rumah dia. Abu Bakar as-Siddiq itu orang baik yang istiqomah. Wajar kalau disamping Rasulullah kita, ya hormatlah, respek. Safar hijrah beliau bawa Abu Bakar. Waktu Israq Mi'raj yang beriman pertama kali, Abu Bakar. Da'wah keislaman, Abu Bakar. Orang baik yang istiqomah. Coba bilang. Orang baik yang istiqomah. Siapa Abu Bakar? Orang baik yang istiqomah. Orang baik yang istiqomah. Tapi ada Umar. Ini Abu Bakar. Tapi kalau Umar bin Khotob. Nah, ini yang maksud saya. Yang kita sedang tiru Paskas itu. Yang antung tanya. Berapa orang Paskas? Gimana Ayaman gerakan? Spiritnya ini. Ini saya kasih tau untuk pagi ini rahasianya. Buat yang baru-baru datang ya. Tapi kalau yang Paskas-Paskas sudah hafal. Apa sih spiritnya? Nih. Jadi kalau ada yang tanya. Gimana Ayaman merekrut relawan? Di sini tak ada relawan. Kata-kata relawan, Ustadz. Kita hapuskan di Munzalan. Karena relawan itu artinya suka rela banyak melawan. Coba diulang. Mana penggerak-penggerak filantropi? Assalamualaikum. Apa relawan itu? Suka rela banyak melawan. Abis konslet otak antum. Mbak Ciwit? Dah? Relawan apa? Suka rela banyak melawan. Lain yang disuruh? Nah itulah. Dia ngerasa pintar kan? Agak bengak-bengak tela dikit lah. Bengak-bengak ubi kata orang-orang. Nih. Banyak bicara, banyak kerja. Tapi boleh setuju, boleh enggak. Kan ini kan di Munzalan. Antum enggak percaya pun enggak apa-apa. Dah? Makanya kita ambil spirit Umar. Umar ini siapa Ayaman? Dan Umar ini adalah sosok yang menyalip para sahabat-sahabat ashabikun al-awalu. Ada kalimat Umar yang saya ingat waktu di film Umar itu. Dan saya paling suka ceritakan ini. Waktu beliau beriman. Masuk Islam itu kan masih bawa pedang tuh. Masih bawa pedang datang ke Baitul Arkom. Lalu datang kan masih bawa pedang. Lupa nih. Masuk Islam. Tapi ditengok kan seram betul. Ngapain Umar masih bawa pedang nih? Hamzah masih ada di situ. Di Baitul Arkom. Apa kata Hamzah? Kalau dia datang dengan niat baik. Kita sambut baik. Awak datang kami. Sambut. Gitu kata orang Pontianak. Kalau dia datang dengan niat buruk. Saya paling suka kalimat ini. Jadi kan kalimat istihza kan. Kotal nahubisaifi itu. Kalau dia datang. Dengan niat buruk. Kita bunuh dia. Pake pedangnya seorang. Itu kan istihza namanya. Kalimat menghina gitu. Kau datang bawa pedang. Pedang kau bukan untuk bunuh kami. Kita ramai kata Hamzah. Tenang ya. Begitu masuk ditangkap Abu Bakar itu. Mau apa kau kesini? Gitu lah kira-kira. Bayangin nih. Orang datang ke Munzalan. Dijempat pake mobil langsung aja. Kau mau apa kesini? Mana? Kita gak gitu. Gak seseram Hamzah gitu. Datang. Udah makan loh. Makan, 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 makan. Habis makan baru sebelah kan gitu. Jadi waktu ditangkap itu. Ditangkap itu langsung. Aku mau masuk Islam. Kata Umar. Wah, Masya Allah. Akhirnya bersyahadatlah beliau. Apa kalimat yang saya sering notes? Kalimat yang sering di notes adalah. Mungkin Antum sudah sering dengarin. Saya paling suka ceritakan ini. Supaya orang tahu. Ada apa dibalik pasca sini gitu loh. Big why-nya apa? Kadang-kadang Antum lagi belajar slide hidup nih kan. Ini gak ada power. Gak ada poinnya gitu. Jadi waktu Umar itu bersyahadat. Para sahabat itu udah langsung. Allahu Akbar. Semuanya kabung. Ta'jub gitu. Hebatnya sahabat ini memang sudah satu frekuensi. Apa mereka bilang? Lakat sodaka Rasulullah. Lakat sodaka Rasulullah. Benarlah baginda Rasulullah ini. Umar bingung. Kenapa sahabat ngomong-ngomong begitu? Ditanya. Kenapa? Dulu sebelum Anda masuk Islam. Sebelum Antum masuk Islam. Kalau bahasa kita itu. Rasulullah pernah nyebut. Islam ini akan kuat. Kalau ada dua. Umar. Ada Umar bin Hisham. Ya kan? Satu lagi Umar bin Khotob. Tapi masyarakat Mekah saat itu mengatakan. Kalau Umar yang masuk Islam. Itu ontenya dulu yang masuk Islam. Keledainya yang dulu yang masuk Islam. Saking? Tidak mungkinnya. Maka saya sering bilang sama anak-anak. Kacamata yang kita perlukan. Ini istilah baru Ustaz. Namanya kacamata ayah. Tolong dicatat ya Ustaz-Ustaz. Dosen-dosen universitas yang depan. Antum akan mengajar manusia-manusia yang lucu dan mengemaskan. Calon-calon mahasiswa Antum nanti itu lucu dan mengemaskan. Ya kan? Menghadapi umat ini turun ke lapangan dari segi keilmuankah, dari segi kepedulian kah, dari segi keteladanan kah, kemandirian kah. Akan menghadapi dengan makhluk-makhluk yang lucu dan mengemaskan. Dikode-kode tak paham. Maka yang kita perlukan untuk menghadapi umat ini adalah kacamata ayah. Hadirnya kita abang kakak di pasca sini meniru kalimat Umar. Apa kalimat Umar? Inilah yang saya ingat-ingat. Inilah big why selanjutnya. Jadi ada kalimat apa tadi? Siapa Umar bin Khotob? Dia adalah orang jahat yang bertobat. Orang salah yang mau soleh. Orang sesat yang pengen taat. Orang nakal yang mau beramal. Jadi saya bilang sama kawan-kawan. Abu Bakar Asidik mungkin kita gak bisa tiru. Umar juga sebenarnya kita jauh sekali. Tapi at least ada spirit. Mungkin 0, sekian persen kita ambil dari seorang Umar bin Khotob. Yaitu kalimat dia waktu dia masuk Islam. Dan tadi kan sahabat bilang. Rasulullah itu pernah bilang. Kalau Islam akan kuat dengan adanya Umar. Dan salah satu nama Umar yang disebut oleh Rasulullah adalah engkau. Wahai Umar bin Khotob. Benarkah begitu? Namanya orang kan kena. Lakot Sabak Tumuni Fil Iman. Lakot Sabak Tumuni Fil Iman. Ini spirit. Mbak. Kenapa ada paskas? Kenapa teman-teman ini mau semangat mikul beras? Kenapa SPA di Allahumma paksain? Itu doa yang pertama saya. Lama-lama saya tanya sama mereka. Kita masih mau distribusi gak? Masih mau ayaman. Apa rasanya? Alhamdulillah. Bisa dibayar pakai duit? Tidak bisa. Pelan-pelan rasa itu dapat mereka. Tidak langsung distribusi langsung dapat rasa. Tidak. Saya dengan izin Allah melatih rasa itu. Menjaga rasa itu. 12 tahun. Setiap bulan. Sempat saya itu vakum beberapa kali. Langsung saya bilang. Kok ada yang hilang dalam hidup aku rasanya? Tak bisa nih. Saya bilang. Bikin instruksi kan. SKP kan? Surat keputusan pengasuh. Distribusi akbar wajib setiap bulan. Bukan cari waktu luang. Tapi meluangkan waktu. Saya bilang kita semuanya libur. Kita semuanya hari turun ke lapangan. Sampai selesai. Saya pun pakai motor juga. Turun ke lapangan. Apa spiritnya lakot sahabat tumuni fil iman? Ada rasa. Ada rasa bersalah. Ada rasa cemburu. Ada rasa cemas. Ada rasa takut. Yang dirasakan oleh Umar bin Khotob. Maka dia mengatakan. Lakot sahabat tumuni fil iman. Kalian sudah lebih dahulu mendahului saya dalam hal keimanan. Aku ini terlambat masuk Islamnya. Kata Umar. Maka saya akan mengejar ketertinggalan itu. Dengarkan kalimatnya. Saya akan mengejar ketertinggalan itu. Dulu Umar bin Khotob memusuhi Rasulullah. Begitu dia masuk Islam. Dia jadi orang yang paling depan. Maka Umar bin Khotob bertanya. Ya Rasulullah. Apakah Islam ini benar? Benar. Apakah dakwah ini benar? Benar. Apakah ini hak? Hak. Apakah ini bisa mengajak orang untuk kembali kepada hidup yang berkualitas? Hidup yang baik? Iya. Kalau begitu kenapa kita masih diam? Umarlah yang mendobrak itu lalu membuat dakwah secara terang-terangan. Berteriaklah Umar bin Khotob. Di tengah-tengah Ka'bah. Ayuhannas. Wahai manusia. Lakot aslam tu. Aku sudah masuk Islam. Siapa yang melawan Muhammad dan pengikutnya? Berurusan sama Umar. Ini macam. Ini loh spiritnya paskas. Makanya gak ada relawan. Suka rela banyak. Melawan. Ini core value-nya. Kenapa teriak-teriak ayaman? Ngetes mik. Besar gak suara jadi. Soalnya beda masjid kan? Abang kakak 20 kilo beras yang kita pikul itu ringan abang kakak dibanding dose kita yang asli. Makanya beras itu kita pikul. Kita rasakan betul. Bukan untuk dishoot kamera gak ada urusan. Saya bilang eh 1, 2, 3. Angkat. Masukkan kamera rekam aku. Wih. Tak ada. Budak-budak lah pandai-pandai. Kalau kau gak rekam. Rekam tak ada. Tak ada urusan. Aku lagi mikul dose. Teriaklah Umar. Aku udah masuk Islam. Jadi mikul beras. Abang kakak. Itu sadar tadi tuh. Ada rasa bersalah disitu. Ada rasa cemburu disitu. Catat baik-baik ini. Teman-teman semuanya. Saya mati nanti suatu saat. Antun sebar keluaskan ilmu ini. Kenapa kita harus mikul beras? Kenapa harus masuk paret? Kenapa kita harus masuk dalam hutan? Kenapa kita harus masuk ke pondok-pondok? Ada rasa-rasa ini yang harus dijaga. Ada rasa cemas. Ada rasa takut. Ada rasa cemburu. Ada bimbang. Amal soleh mana yang diterima sama Allah? Yang mana yang sudah terima? Apakah tahajudku? Apakah kiamulailku? Yang mana nih yang diterima Allah? Gak tau. Makanya mikul beras itu sambil beli nangai mata. Di balik-balik karung beras itu saya nangis. Kan anda ada yang nemankan waktu itu. Hari ini acara distribusi jadi acara yang bahagia. Datang makan. Nanti habis selesai makan lagi. Sambut di pondok puncak. Makan lagi. Maju ya terus kerja gitu kan. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.